Tokoh lintas agama berdemo di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumat 6 Februari 2015. Mereka yang tergabung dalam kelompok Change.org ini mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Putri tertua Presiden keempat Gus Dur, Alisa Wahid, turut serta dalam aksi penyelamatan KPK. Sejak ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi, keempat pimpinan KPK dilaporkan ke polisi. Bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto telah ditetapkan sebagai tersangka, kini kinerja KPK pun terancam lumpuh.